Intro Halo Choicer, selamat datang di rumah Choice. Mari kita duduk-duduk di beranda. Wah, ini tempat ideal untuk santai sambil ngobrol cari inspirasi. Hmm, ada teh lagi. Dan ini temannya teh, comrok, doyan gak? Jelas dong, ini kan kesukaannya orang Bandung. Ngomong-ngomong, ini kan 1 Desember, ada apa ya hari ini? Ini minggu pertama Advent. Oh iya, jadi gak lama lagi Natal. Gimana kalau kita ngomongin persiapan Natal untuk Choice? Setuju. Yuk kita undang Suster Emma yang sudah tidak asing lagi bagi Choice. Bagaimana mau asing? Suster kan sudah ikutan Choice selama 31 tahun. Oh, 31 tahun yang lalu? Kita belum lahir loh. Iya, Suster salah satu bidannya Choice. Bersama Pastor Barb, Pastor Tri Ifolia, dan Yud Vincent Aik. Suster, selamat datang. Terima kasih. Halo Choicer, apa kabar? Baik kan? Kita bersyukur masih hidup sampai hari ini, minggu pertama Advent. Numpang tanya, mengapa masa persiapan Natal disebut Advent? Apa artinya? Advent artinya kedatangan. Kita menunggu kedatangan Yesus di hari Natal. Kan Yesus sudah lahir 2013 tahun yang lalu. Iya, kita nantikan Pesta Natal, peringatan kelahirannya. Dan yang kita rayakan adalah solidaritas Tuhan dengan manusia. Bayangkan, Tuhan mau menjadi manusia seperti kita. Yang kita tunggu sebenarnya kedatangannya yang kedua di akhir jaman. Kapan itu, Suster? Tentang itu ada banyak ramalan. Tapi semuanya meleset. Kan Yesus sendiri juga berkata, tak ada orang yang tahu saatnya. Yang penting adalah bertobat dan selalu berjaga-jaga. Tapi selain akhir jaman atau kiamat besar, ada juga kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing untuk menghadap Tuhan. Dan itu pun perlu disiapkan. Kalau begitu, Advent masa yang menyeramkan ya, Suster? Oh, jauh dari itu. Tapi kematian dan kiamat kan serem. Kalau tidak siap, memang serem. Maka kita menyiapkannya. Sesungguhnya, Advent itu masa penantian yang penuh kegembiraan dan harapan. Tuhan yang kita nantikan itu bukan hakim yang kejam, tapi Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan yang datang untuk menyelamatkan. Ada dua hal yang perlu, bertobat dan berjaga-jaga. Bertobatnya gimana tuh, Suster? Dengan banting setir, mengoreksi arah. Apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Kalau kerajaan dunia, maka yang saya cari itu adalah harta, kuasa, dan hormat. Kalau keterusan, jadi gila harta, gila kuasa, dan gila hormat. Bertobat artinya mencari kerajaan Allah seperti imbauan Yohanes pembaptis dalam Mateus 3 ayat 2. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang penting adalah relasi. Bukan aku, aku, aku. Melainkan menjalin hubungan. Aku dan Tuhan. Aku dan sesama. Berusaha makin mengenal, mencintai, dan melayani. To know, to love, to serve. Itu kan moto choice. Kerajaan dunia bikin orang serakah, ribut, kacau, perang, sengsara, yang membawa maut. Sedangkan kerajaan Allah yang dibangun dengan to know, love, and serve membawa sukacita dan damai. Itu kan Natal. Inti pesta Natal adalah Tuhan lahir kembali di dalam hati kita. Itulah hidup sejati. Itu surga di bumi. Wah, asik banget ya ikutan choice. Itukah sebabnya suster sudah 31 tahun di choice terus? Betul. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin melayani terus di choice sampai akhir hayat. Aduh, sebabnya? Karena dalam choice, saya menemukan keluarga umat Allah. Ada Pak Sutri, ada Yud, ada Pastor, ada Suster. Komplet lah. Dan semua begitu kompak memberi kesaksian dengan perkataan dan tindakan. Maupun cara hidup, bahwa hanya dengan to know, to love, dan to serve, kita menjadi bahagia. Itu kan yang dicari semua orang? Tepat sekali. Sekarang, bagaimana persiapan untuk Natal? Natal itu kaya akan makna diungkapkan dengan simbol-simbol. Ambillah sebagai yang pertama, kandang Natal. Menjelang Natal, kita lihat di gereja-gereja dan pasti juga di rumah-rumah orang Katolik disiapkan miniatur kandang Natal. Kadang-kadang berupa gua, kadang juga kandang biasa. Kepikir juga nih, kenapa kandang? Ibu mana sih yang tega melahirkan anaknya di kandang? Betul. Di kitab suci juga tidak ada kata kandang. yang ada adalah palungan. Tapi, palungan itu ke tempat makanan ternak dan adanya di kandang. Maria melahirkan Yesus di kandang karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan, pada waktu itu banyak sekali orang yang datang ke Bethlehem untuk sensus seperti yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Seluruh keturunan Daud numplek di kota itu sebab Raja Daud berasal dari Bethlehem. Untuk orang kaya pasti selalu ada tempat. Tapi, untuk orang miskin sederhana seperti Yusuf dan Maria, oh, jangan harap. apalagi Maria sudah hamil tua. Sebentar lagi melahirkan. Repot. Maka, ditolak. Di sekitar Bethlehem ada banyak orang yang memelihara ternak. Maka, di sana terdapat kandang dan gua-gua di mana ternak itu bisa berlindung. kesanalah Yusuf membawa Maria paling sedikit supaya mereka terlindung dari udara dingin di waktu malam. Ini membawa kepada permenungan pertama. Apakah saya mau menyediakan tempat bagi Tuhan dalam hatiku? Mungkin rumah hatiku sudah penuh sesak dengan segala macam acara dan kegiatan. Tak ada tempat bagi Tuhan. Masa Advent adalah masa untuk bebenah, membenahkan hati, membongkar muatan, buang yang tidak perlu, sediakan tempat untuk Tuhan. Semacam kapel atau ruang doa di dalam hati di mana saya bisa menemui dia atau lebih tepat dia menemui saya setiap waktu. Kalau kita menyediakan ruang tamu, pertama harus bersih, jadi perlu membersihkan hati. Cara yang paling tepat melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Lalu kamar tamu itu juga kita hias. bunga-bunga yang paling berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan baik, tanda kasih yang kita berikan kepada sesama. Oh, itu bagus. Tadi suster bilang yang pertama. Yang keduanya apa? Yang kedua, Yesus kan Raja, anak Allah yang maha tinggi. Pantasnya lahir di istana. tapi ia mau solidar dengan kita manusia, mau menjadi salah satu di antara kita. Kalau ia lahir di istana, hanya orang kaya saja bisa datang kepadanya. Sebagian besar penduduk bumi kan orang miskin. Jadi ia lahir sebagai orang miskin. Maka orang miskin tidak sumkan datang kepadanya. Orang kaya pun bisa asal mereka mau tunduk merendah. Itu membawa kita kepada persiapan yang kedua, yakni menjadi solidar dengan orang miskin. Para pengusaha mengeksploatir Natal dengan menyediakan pesta pora di hotel berbintang dengan diner yang eksotis seharga ratusan ribu rupiah. Itu bukan Natal. Yesus tidak lahir di hotel mewah melainkan di kandang ternak. Ia menjadi miskin dengan orang miskin. Suster, dengan orang miskin itu suster maksud orang-orang yang mengemis di jalan. Orang miskin itu banyak ragamnya. Ada orang miskin terang-terangan yang mengaku dirinya gembel Indonesia. Tapi lebih banyak lagi orang miskin tersembunyi. Mereka yang tidak hanya miskin harta tapi miskin cinta, miskin iman. Orang yang tertekan, tersisi, kesepian, putus asa, terbeban oleh dosa dan banyak masalah. Mungkin orang serumah kita ada yang seperti itu. Mereka membutuhkan telinga yang mau mendengar, kata-kata yang memberi harapan dan yang membangkitkan iman. Tangan yang mau mengangkat dan menuntun mereka kepada Yesus sumber kehidupan. Kalau kita membuka mata kepala dan mata hati, kita akan mengenali orang-orang miskin di sekitar kita. Kita akan tahu apa yang diputuhkan masing-masing. Kita akan mencintai dan melayani mereka. Itulah solidaritas yang ditunjukkan Yesus Putra Allah dengan kita kaum miskin. rasanya untuk kali ini cukuplah kedua hal itu. Oh, terima kasih Suster. Kalau boleh saya rangkum fokus kita Suster dalam masa Advent ini pada kandang Natal. Pertama, menyediakan tempat bagi Tuhan di hati kita dengan membersihkan dan menghiasinya. Kedua, menjadi solidar dengan kaum miskin di sekitar kita. Bukan hanya miskin materi, tapi juga miskin rohani, miskin cinta. Semua dilaksanakan dengan foto kita. To know, to love, to serve. Sampai di sini obrolan kita. Goodbye, sampai jumpa lagi minggu depan. selamat menikmati. Terima kasih.